selamat menonton Bagi masyarakat Jawa, banyak yang mempercayai soal Ramalan Jayabaya atau Joyoboyo Ramalan Jayabaya ada banyak versi, namun hampir semuanya dipercayai oleh masyarakat Dalam Ramalan Jayabaya, pengganti Presiden Jokowi adalah seorang Satriopi Ningit dan soal pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Negoro Kata Noto Negoro saat ini dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden RI Noto atau Nata artinya menata dan Negoro atau Negara yang artinya Negara Jadi, pemimpin Indonesia adalah orang yang akan menata atau mengatur negara Indonesia ini Lantas, siapakah pengganti Presiden Jokowi di 2024 mendatang? Dan, seperti apakah sosok Satriopi Ningit yang dimaksudkan? Mari kita simak selengkapnya hanya di Aliku Channel Banyak Ramalan Jayabaya yang dipercaya benar-benar menjadi kenyataan di era modern saat ini Dan saat ini, Ramalan Jayabaya tentang sosok Presiden pengganti Jokowi kembali ramai diperbincangkan Ramalan Jayabaya ada yang beranggapan dibuat oleh Kerajaan Kadiri yang mengacu nama Jayabaya sebagai penguasa Kerajaan waktu itu Namun, ada lagi versi yang lebih muda dibuat pada tahun 18-0-0 Hingga masa yang lebih muda lagi sekitar tahun 19-0-0 Namun, babonya tetap mengacu nama Ramalan Jayabaya Pada tahun 2024, Indonesia akan memilih Presiden pengganti Jokowi Dodo atau Jokowi Jokowi tidak bisa maju lagi karena undang-undang membatasi hanya boleh dua kali Partai politik dan berbagai macam kelompok sudah mulai memunculkan sejumlah figur yang disiapkan untuk diusung menjadi calon Presiden Meski demikian, sampai saat ini belum satupun nama yang mengerucut dari semua partai politik yang dilakukan saat ini baru sebatas meraba-raba respon publik Namun, dalam Ramalan Jayabaya Pengganti Presiden Jokowi pada tahun 2024 adalah seorang Satrio Piningit Sosok Satrio Piningit sebagai pengganti Presiden Jokowi pun tidak hanya di Ramalan Rokowarsito atau Jayabaya Menurut Ramalan Jayabaya yang akan memimpin Indonesia tersebut bernama Satrio Piningit Dan dia adalah pemimpin yang akan menyelamatkan Indonesia serta mampu membawa bangsa ini menjadi maju Digambarkan Satrio Piningit ini sama seperti Raja pada zaman dahulu Dikenal sebagai Raja yang adil yang muncul saat Indonesia mengalami keterpurukan Diramalkan, sosok Satrio Piningit ini akan datang saat Indonesia mengalami banyak konflik Bencana, alam, dan perekonomianya yang terburuk Mengurut Ramalan Jayabaya, Satrio Piningit akan memiliki tiga karakter yang mewakili sifat seorang Raja seperti berikut Yang pertama, Satrio Panandito Sosok ini adalah seorang yang religius Dirinya akan selalu meminta petunjuk Tuhan saat akan mengambil tindakan Satrio Piningit ini sangat jujur dan sangat terbuka kepada rakyatnya saat menghadapi masalah yang diembahnya Bahkan dirinya akan sangat adil, tegas, serta dan dapat menjaga amanah Yang kedua, Satrio Payangkoro Satrio Piningit juga diakini tidak akan merendahkan rakyatnya Dan dirinya akan berlaku adil, bijaksana, berjiwa pemaaf rendah diri dan berdamai terhadap lawan politiknya Sosok ini juga sangat mengayomi dan merangkul masyarakat dengan tidak membuat batasan antara rakyat dan dirinya Yang ketiga, Satrio Piningit adalah sosok negarawan yang tulus mengabdikan dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara Dirinya akan selalu mementingkan rakyatnya dibanding kepentingan pribadinya Bahkan dia tidak akan sewenang-wenang dengan kekuasaannya Isi Ramalan Jayabaya Ada berbagai hal terkait prediksi negara Indonesia Salah satunya soal pemimpin negara Belanda di Tanah Jawa dan kedatangan Jepang tahun 1942-1945 Dalam Ramalan Jayabaya digambarkan Kedatangan Jepang sebagai seekor ayam kate yang hanya seumur jagung atau usianya pendek di Indonesia atau sekitar 3 tahun Kemudian yang paling populer lagi soal siapa yang bakal jadi pemimpin negara Indonesia hingga muncul istilah Satrio Piningit Soal pemimpin Indonesia Masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Negoro Kata Noto Negoro saat ini dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi presiden RI Noto atau Nata artinya menata Dan Negoro atau negara yang artinya negara Jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan menata atau mengatur negara Indonesia ini Dalam kata Noto Negoro No pertama disimpulkan melekat pada nama Insinyur Soekarno Yakni dua huruf di belakang nama Soekarno yakni NO Kedua TO Untuk presiden kedua Soeharto Selanjutnya setelah Noto kemudian negara atau negara Orang kemudian mengangitkan dengan nama Susilo Pampang Yudhoyono NO Dan Joko Widodo yang dulu waktu kecil bernama Mulyono dari NO Sementara pemimpin lainnya seperti Biji Habibie, Gustur, serta Megawati Tak termasuk karena tidak memimpin Indonesia dalam satu masa periode Melainkan hanya memimpin pada masa transisi saja Pada tahun 2024 nanti Akan ada bergantian ke pemimpinan nasional Yakni Presiden Jokowi Sudah dua kali menjabat Dan akan digantikan yang lain Setelah itu huruf berikutnya adalah Ga atau Go Masyarakat mulai menghubungkan Dengan dua nama yang diisukan akan maju Dalam putaran Pilpres 2024 Yang memiliki akhiran nama tersebut Adapun Kedua nama tersebut ialah Gatot Nurmantio Dan Ganjar Pranowo Dalam Aksoro Jowo Kedua nama tersebut memiliki nama Ga atau Go Selain itu Baikanjar Pranowo Atau Gatot Nurmantio Kerap dikaitkan dengan deretan prestasi Saat memimpin daerah dan pasukannya Namun Ada nama-nama lain Yang dirasa Akan menjadikan kandidat kuat Yang bakal maju di konsistasi politik 2024 mendatang Nama Prabowo Sudianto Ganjar Pranowo Anies Baswedan Selalu mendominasi Berbagai hasil survei Beberapa waktu terakhir Dalam konsistasi calon presiden Atau Capres Di Pilpres 2024 Meski demikian Sejumlah nama alternatif Capres selain tiga kandidat terkuat di atas Seperti yang ditampilkan dalam Survei Nasional Parameter Atau Politik Beta Politik Nasional Menuju Pilpres 2024 Yang dirilis pada Sabtu Tanggal 56 2021 Saat dikerucutkan Erektabilitas 10 nama Capres Urutan nomor 1-3 Tidak mengalami perubahan Yakni Prabowo Subianto 19,8% Ganjarah Pranowo 16,9% Dan Anies Baswedan 15,8% Setelah nama alternatif Yang menempati posisi 4-7 Yakni Agus Harimurti Yudhoyono 7,5% Rituan Kamil 6,7% Tri Risma Harini 6,1% Dan Sandiaga Uno 5,9% Sebagai mana diketahui Survei Nasional Parameter Politik Beta Politik Nasional Menuju Pilpres 2024 Dilakukan Pada 23-28 Mei Diikuti 1.200 responden Melalui Survei Telepon Dengan margin of error Survei sebesar Kurang lebih 2,9% Pada tingkat kepercayaan 95% Kita tak tahu pasti Siapakah Nanti Nama-nama Yang mencuat Sebagai calon Dan penerus Presiden Jokowi Mendatang Meski demikian Ramalan Jaya Bayar tersebut Tak harus dipercaya Karena beberapa hal Belum tentu-tentu Ternyata Dan hanya Sebuah Ramalan Prediksi Suatu masa saja Ramalan Jaya Boyo Ditulis saat Seluruh fakta Yang ada Di dalamnya Tulisan telah terjadi Digunakannya Kata Ramalan Merupakan Gaya penulisan Sejarah Yang memang Dipakai Pada abad Ke-19 Sebagai Karya sastra Ramalan Jaya Bayar Populer Saat Zaman Keraton Kasunanan Surakarta Karya Ronggo Warsito Bagaimana Tanggapan Anda Semua Kira-kira Siapakah Nama Bakal Calon Terkuat Yang muncul Sepakai Penelus Presiden Jokowi Mendatang Dan Apakah Anda Percaya Mengenai Ramalan Jaya Bayar Mengenai Datangnya Satrio Piniit Dan Soal Istilah Noto Negoro Itu Tulis Tanggapan Anda Di kolom komentar Jangan lupa like Komen Bagikan Informasi Ini Nantikan Video terbaru Selanjutnya Hanya Di Aligul Channel Terima kasih Terima kasih Terima kasih